Gemar makan teman, sama pengkhianat taksa gitu ya Oke guys, jadi hari ini gue masih ada di Bekasi Nge-vlog 2 konten, jadi pertama Gue nge-vlog resto terbarunya Yang Oleg Cuman gue nggak tau bakal yang mana yang naik duluan Kita lihat aja nanti Dan ini gue sudah ada di Bekasi Masuk ke dalam dikit Bekasi kan bener ya? Ya ini adalah Wartop Tanjakan Ini punyanya Keanu Gue taunya ini dari si Bungkus Network sama Melvin udah kemari Makanya gue penasaran, makanya gue datengin Nggak tau ini konsepnya kayak gimana Yang pasti ini di rumah gitu Terus di alamannya ada tempat makannya gitu Kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review Yuk Jadi ini minumannya yang favorit? Kita disini yang favorit ada Tante Seksi Dari regal terus gurih gula aren juga Oh boleh deh Terus makanannya? Disini kita udah udah dibakar Kita udah dibakar spesial Kita disini udah dibakar dakjal Sama nasi gila Nasi gila spesial Lagi makanannya enak apa? Satu lagi kita ada nasi maut Nasi maut? Apa tuh? Itu nasi sama mie dicampur digoreng Oh boleh deh Ini punyanya Keanu atau keluarganya? Keanu Lebihnya Keanu Keanu Oke siap I know you're strong You need to get yourself together The pain will still get better If you just believe it Yeah it's getting cold The waves are crashing in When the streams are getting strong Just hold on to me Yeah I'm your lighthouse I'm the sun Against your dark clouds I will always be your guiding light Oke guys jadi makanan gue udah datang Sebenernya gue pesen 3 makanan Cuman satu-satu dia datangnya Dan disini konsepnya oke Tempatnya Tempat makannya di pekarangan rumah Dan disini yang unik itu Nama-nama mejanya Tadi ada apaan aja sih? Gemar makan teman Ini nih Hianat karena cinta Tapi ini kapot tuh Hianat karena cinta Terus Apaan lagi? Gemar makan teman Gemar makan teman Jadi dia gak pake nomor meja Pake kata-kata gitu Terus apaan lagi tadi yang unik? Korban hawa nafsu Oh korban hawa nafsu Bisa 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 Sama pengkhianat bangsa Bisa ya Jadi yang duduk disitu Pengkhianat bangsa maksudnya Dan disini juga Nama makanannya unik-unik Jadi kayak ini Apaan tadi? Tante seksi Tante seksi tadi Kayak regal gitu Atasnya regal Ini yang non-coffee Tante seksi Dia pake regal gitu guys Dan Nah ini nih Varen Indomie nya coy Namanya-namanya unik Ada anjrit Kunyuk Gopak Gila eh Muna Fuck What the hell Kayak anu banget sih emang Gue sih gak pesen Indomie Karena emang ya Indomie ya Gitu-gitu aja lah ya Yang pertama ini gue pesen cemilannya Atau side dishnya Ini adalah Roti bakar Dakjal 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 Dewa setan ya apa? Rajanya setan ya? Raja iblis ya? Ini dia guys Harganya Rp33.000 Roti bakar Terus diselimutin pake Telor dadar Dan telor dadarnya itu pake Cornet Cornetnya juga banyak sih keliatannya Dan ini dibalurin Disiram pake Saus sambal Dan mayonaise Dan ini kayaknya ada Saus barbecue sepertinya Kita cobain aja deh Tuh Telor dadar Kita bongkar ya Ini telor dadar Dalamnya cornet Terus ada rotinya Oh gile Tebel banget coy Terus ada Ininya Pake sauce barbecue nya mungkin Iya barbecue sauce Ini Apa tuh? Suara apa tuh? Roti nya sendiri Kayaknya dibakarnya Dibakarnya Sedikit doang tuh Terus digoreng sama telor dadarnya Sama Sama cornetnya Cornetnya Oke sih Perbaduannya oke Roti bakarnya masih lembut Cuman kalo Makan kebanyakan sih Mungkin akan Belemak banget Kalo gue habisin Satu besar ini Ini untuk sharing sih Harusnya Tapi perbaduannya Masih oke Oke lah Ini yang roti bakar dapjal Lalu gue lanjut ke menu utama ya Kita kebulu kenyang Gue kalo ngabisin begini Masuk ke menu utama Ini gue pesen nasi goreng gila spesial Ini harganya 35 ribu Isinya ada sosis Bakso Terus Apalagi nih Sayur-sayuran Sawi Kol Dan lain-lain Pake nasi putih 35 ribu Yaudah kita coba aja deh Oh iya sebelum gue coba Gue mohon kalian untuk klik tombol subscribe Biar gue makin semangat Nyari makan-makanan enak dan unik Oke Ini nasi goreng gilanya coy Eh nasi gila Nasi gila apa nasi goreng gila Nasi gila ya Kalo nasi goreng gila itu Nasinya Digoreng Ini nasi gila Salah gue Ini kayaknya ada suwiran ayam juga tuh Selamat makan Bumbunya medok banget Tapi sedikit ada asin sih Ada rasa pedasnya juga Dan dia Baksonya sama sosisnya Gak yang Sosis murahan gitu Ini masih oke lah Sosisnya masih berasa enak Sayurannya masih garing juga Wow tekstur ayamnya Perpaduan Sosis Bakso Sama suwiran ayam Jadi enak sih Gak suka kok Ini juga dapet perupuk ya guys Gue makan ininya ya Pake kerupuk Mantep Pages-pages bermain aja gitu Ini gue lanjut ntar Gue langsung masuk menu Menu utama yang kedua Nasi maut Nasi maut itu harganya 27 ribu Biasanya sih kayak nasi goreng Cuman ini dicampur dengan mie Tuh Dicampur dengan mie Terus ada Bakso gak ya Ada telurnya juga Bakso nya tidak terlihat sih Inilah kita coba Terlihat sedikit basah ya Masih berasa pedasnya dari yang Bumbu nasi gilanya tadi sih Ini gue kenyang banget Karbo Plus karbo Sama dengan gendut Ini Rasanya kayak nasi goreng biasa sih Nasi goreng rumahan Manis Cuman ini rada-rada basah sedikit Mungkin karena dicampur dengan mie gorengnya Mie rebus digoreng Dicampur Dicampur pake nasi Jadi ini sedikit rada basah Untuk rasanya menurut gue biasa aja Burih Manis Gitu aja Kita cobain minumannya Tanda seksi Ini udah gue diemin lama sih Jadi rada-rada hilang nih Regalnya Karena dia gak pake kopi Ini taste nya itu Susu banget Dan rasa regalnya juga berasa Jadi perpaduannya enak sih Uh Enak Tanjakan Sejak 2017 Berarti ini Usaha sudah Dibangun Sudah buka Sebelum K&N terkenal ya K&N terkenal K&N terkenal Awal 2019 kan Jadi ini usahanya Udah cukup Lumayan lama lah ya Gue suka ini Gue lanjut makan yang Nasi goreng gila aja deh dulu Nasi gila Jadi Kalau untuk kedua main course nya sih Gue lebih pilih nasi gila nya sih Lebih tasty dan lebih Banyak rasa Bumbunya lebih mantep Gak yang boring Kayak nasi mautnya Tapi oke lah konsep ya Harganya untuk Warcob Dibilang mahal enggak Tapi dibilang murah juga enggak Dan alamatnya Ada disini nih Masukin ya lu Edit ya Ini tuh Gue nyari lumayan Rada-rada Masuk-masuk ke dalam Dan emang ini letaknya Nggak di pinggir jalan Dan lu harus Masuk ke dalam banget Tapi di West Atau di Google Map Ada kok Warcob Tanjakan Tapi kalau untuk Jauh-jauh dari Jakarta Kalau penasaran Boleh lah dateng Yaudah deh Bikin dulu vlog gue Sambil gue habisin Nasi gilanya ini Sukses terus Buat Tiano Dan usahanya ini Maaf-maaf Kalau ada kata salah Jangan lupa Follow Instagram gue Anak Titi Kuliner Dan subscribe juga Channel Anak Kuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan Bye-bye